Kita lihat dulu yang maleus, maleus ini memiliki beberapa bagian, kalau kita lihat disini ada bagian kaputnya, ini adalah bagian kaputnya, kemudian dia memiliki dua prosesus, prosesus yang pertama adalah prosesus lateralis, kemudian yang kedua adalah prosesus anterior, untuk prosesus anteriornya tidak tergambar disini. Pada bagian prosesus lateralis ini ada bagian yang nanti akan berlekatan dengan inkus, sehingga akan terjadi artikulasi antara maleus dan inkus. Pada bagian yang sama juga akan berlekatan dengan membran timpani, sehingga proses perlekatan antara maleus dengan membran timpani dan juga dengan inkus itu terjadi pada prosesus lateralis. Kemudian kita lihat inkus, ini adalah bagian inkus. Nah ini adalah inkus, kalau kita lihat inkus terdiri atas korpus, kemudian dua krus, krus itu kaki-kaki, jadi dari satu korpus kemudian terhubung dengan dua kaki. Kakinya satu panjang dan satu pendek, sehingga satu disebut dengan krus brevis dan satunya lagi disebut dengan krus longus. Pada bagian krus longus, itu akan berhubungan dengan stapes, akan terjadi artikulasi antara inkus dengan stapes. Sekarang kita lihat yang stapes, ini adalah bagian dari stapes. Stapes ini tersusun dari beberapa bagian juga, kalau kita lihat ini adalah bagian kaputnya, kemudian dia juga punya dua krus dan satu lagi basis. Basis ini yang kemudian akan kontak dengan aures interna pada fenestra vestibuli. Artikulasi antara maleus, inkus, dan stapes merupakan jenis artikulasi sinovial. Jadi di situ akan didapatkan sendi sinovial di antara maleus dan inkus, maupun di antara inkus dan stapes. Sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan yang cukup lumayan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Hal ini tentu bisa berbahaya kalau misalkan terjadi getaran yang berlebihan pada membran timpani, maka akan diteruskan secara berlebihan pada sepanjang osicule auditiva sebelum mencapai aures interna. Oleh karena itu diperlukan struktur-struktur pengaman. Struktur pengamannya salah satunya melekat pada maleus. Salah satunya melekat pada maleus. Di sini yang kita kenal dengan muskulus tensor timpani. Sedangkan muskulus yang kedua melekat pada basis dari stapes, yaitu stapedius. Kedua otot ini berperan untuk meredam getaran yang terlalu berlebihan pada membran timpani sebelum nanti diteruskan pada aures interna. Untuk keduanya sendiri, tensor timpani dan stapedius memiliki persarafan yang berbeda. Tensor timpani mendapatkan persarafan dari nervus 5-3 atau nervus mandibularis. Sedangkan nervus 7 akan menginervasi muskulus stapedius yang berada di basis stapes. Prosesnya ketika terjadi getaran, getaran masuk, getaran ini akan menggetarkan membran timpani sehingga membran timpani akan terdorong ke arah ke medial. Tadi posisinya kan berada di lateral, kemudian dia akan terdorong ke medial. Nah penerusan getaran ini kemudian akan diteruskan di sepanjang osicule auditiva. Mereka juga akan ikut terdorong ke arah medial. Sehingga akhirnya, pada akhirnya dari basis dari stapes akan terhubung dengan koklea melalui venestra vestibuli tadi. Dia juga akan mendorong ke arah medial. Tapi di satu sisi, ketika terjadi gerakan dari membran timpani ini ke arah lateral, maka basis dari stapes ini dijaga supaya tidak sampai lepas dari venestra vestibuli yang merupakan bagian dari koklea tadi. Dengan cara gerakan dari inkus yang akan menggerakkan pada sisi sebaliknya. Sehingga ada satu mekanisme proteksi ya di sini supaya getaran yang ada di membran timpani tadi tidak sampai merusak artikulasi dari osicule auditiva maupun merusak isi bagian dalam dari koklea auris interna. Kalau sampai itu terjadi, maka bisa terjadi ketulian tentunya. Kemudian Gerakan dari muskulus tensor timpani dan stapedius terjadi secara antagonistik. Sehingga kalau misalkan tensor timpani tadi bergerak mendorong stapes, maka stapedius menahan supaya gerakannya tidak terlalu berlebihan. Sehingga dia akan menahan stapes, jangan sampai ikut terdorong.